Satuan Reskrim Poloresta Jambi seminggu lalu lalu menggerebek perusahaan industri garam PT Onoda di jalan kompol M. Tahir, kota Jambi karena diduga mengoplos garam industri menjadi garam konsumsi. Pekor Eko sedang selidiki lebih lanjut di tingkat Poloresta dan polisi sedang menunggu hasil uji Bepom Jakarta terhadap komposisi atas dugaan penggunaan iodium tidak sesuai batas. Sementara itu mengenai operasi PT Onoda saat Eko tidak boleh dioperasikan maksimal oleh kasar reskrim Poloresta Jambi kompol Yudalesmana. Itu untuk industri garam konsumsi bisa beroperasi sedangkan pengelolaan garam industri di stop hingga pengusutan selesai. Selain itu, 20 ton garam industri masih diamankan di tempat kejadian pekaroh di segel menggunakan garis polisi. Dolly Molana, Jambi TV